Ketua Senapan Angin yang pertama harganya cuma Rp3.500.000 Jadi harga Rp35.000 menjadi Rp3.000.000 saja Senapan Angin Redator Bumbara untuk harganya itu harga Rp4.800.000 Untuk dari harga yang Rp4.800.000 menjadi Rp4.300.000 saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia di Galeri Senapan Angin Di sini saya akan mengulas beberapa hal yang berkaitan dengan senapan angin Mulai dari review, tes akurasi, cek gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasi 2 senapan angin bumbara Di sini ada 2 senapan angin bumbara yang tiga kita angkat terus spek-spek dari kedua senapan angin ini Dan sebelum saya merekomendasi untuk senapan anginnya Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana kabarnya Saya akan baik-baik saja, saya selalu dirasakan meskipunnya dan pastinya dipanjangkan umumnya juga Amin, saya doakan semoga rekomendasi kalian turun terus biarkan bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya Kalian ingin lupa juga penonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Kita semula saja untuk merekomendasi ke 2 senapan angin yang ada di bangang hari ini Sudah ada senapan angin, 2 senapan angin bumbara Yang pertama ada senapan angin FX bumbara Yang kedua ada senapan angin predator bumbara Kalian suka yang mana? Nanti kita akan terus spek-spek dari kedua senapan angin ini Selamat menikmati Kita bahas dari senapan angin yang pertama terlebih dahulu Yang senapan angin FX bumbara Kita bahas dari bagian depan sampai ke bagian belakangnya Kita bahas secara peruturan saja dari bagian rasa sampai ke bagian popernya Kita bahas dari bagian rasa terlebih dahulu Untuk bagian rasa ini menggunakan lahas baja pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong surga Di sini juga ada bagian double serombong Untuk bagian serombongnya ini ordenya 22 Untuk panjangnya, panjang larasnya 60 cm Alurnya 12 cm, diameternya 14 cm Dan di bagian ordenya laras sudah ada bagian penutup larasnya Karena di setiap senapan angin pasti ada bagian penutup larasnya semua Untuk penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian untuk gantinya menggunakan padam juga Kalau kalian suka menggunakan secara-secara di bahkan yang bedah saja Agar tidak beris untuk bagian larasnya Dan di bagian bawahnya laras juga ada bagian tabungnya Di sini tabungnya menggunakan tabung venom 500 cc Bukan menggunakan tabung BSM Tapi di sini menggunakan tabung venom Dan untuk di antara laras dan tabung Sudah dilengkapi dengan bagian satu cincin laras Di bagian sini juga ada bagian cincin laras Yaitu di bagian utacin laras dan tabung Yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung Sehingga tidak mendakoyan saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan amat banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Semisal kalau di sini tidak ada cincin laras Pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pasti tidak akan terpak sasaran Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman Dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan aman banget Kalau kalian gunakan untuk berburu itu Karena di sini sudah ada bagian cincin larasnya Dan untuk bagian sini itu ada bagian pengisian anginnya juga Untuk bagian pengisian anginnya di sini sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Dan kompannya di sini juga menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget kompannya dengan kompa kompresor juga Dan untuk bagian kapasitas anginnya Di bagian kapasitas anginnya itu di bagian manometernya Untuk kalian kalau ingin mengetahkan kapasitas angin itu Pastinya ada di bagian manometer Untuk letak manometer ada dikebalikan dari pengisian angin Di bagian sebelahnya di sini Untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Kalau semisal angin sudah mencapai 1000 Itu bukan kalian sih jangan sampai di nolokan Ini agar senapet angin kalian itu pasti tak parut Tapi tidak mudah bocor juga Makanya kalau tersetara aja jangan sampai dilepihkan Apalagi di nolokan untuk bagian pengisian anginnya Untuk di bagian sini juga ada bagian cembernya juga Untuk cember ini menggunakan cember dual seri 6 semi CNC Senapet angin trade FF Bumbara ini masih menggunakan seri 6 Bukan full seri 6 tapi masih semi CNC Dan di bagian asasnya ada bagian limonting Atau penaruh teleskopnya Kalau kalian menaruh teleskopnya Pastinya ada di bagian asasnya Berada di bagian jenis bagian teleskopnya Dan di bagian tengah sini ada bagian pengisian anginnya Ada dua pengisian Ada magazine dan juga ada single toothnya Ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai Karena disini ada dua pengisian Ada magazine dan juga ada single toothnya Misalnya kalau kalian kayak magazine Bisa kalian isi dengan magazine Tapi kalau kalian tidak suka magazine Ini bisa diganti dengan single tooth saja Karena disini ada dua pengisian Atau ada magazine dan juga ada single toothnya Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Dan untuk di bagian sini Di bagian sampahnya cember juga ada bagian tarikannya Ini namanya bagian tarikan Untuk tarikannya disini sudah menggunakan Yang namanya tarikan server atau tarikan modern Intinya bukan lagi menggunakan tarikan gara Tapi disini sudah menggunakan Yang namanya tarikan server atau tarikan modern Sehingga lebih mudah banget Dan masih akan enteng banget saat kalian gunakan Untuk berburu Karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan seat lever Kita bahas ke bagian sininya Ke bagian belakangnya cember Di belakangnya cember sudah ada bagian Setan powernya Untuk bagian setan powernya ini Bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau big game itu untuk burun besar Misalnya kayak pbw, biawa, dan lain sebagainya juga Hanya burun besar yang berkati 4 Kalau small game Baru yang burun kecil Misalnya kayak burung, tupai, dan lain sebagainya juga Hanya kalau kalian menggunakan setan power Jangan sampai kebalik Yang big game yang besar untuk small game Itu untuk yang kecil Dan untuk di bagian sini Di bagian bawahnya sini Ada bagian triggernya Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger Bukan lagi menggunakan trigger klasik Dan di bagian trigger itu Ada bagian safety trigger Atau bagian pengaman pejuannya Yang punya sebagai pengaman Untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Semisal kalau senapan angin ini Dipakai anak-anak itu akan bayar banget Karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memoncurkan pengaman picu Atau safety triggernya saja Jadi agar aman Dan untuk senapan angin kalian Pasal dipakai untuk sembarang orang Makanya kalau kalian sudah lagi Gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memoncurkan pengaman picu Atau bagian safety triggernya saja Kita bahas ke bagian belakang sini Di belakang sini juga ada bagian Popernya juga Untuk pepernya ini menggunakan poporkasi yang terbuat dari bahan kayu maoni Sehingga lebih bau dan pasnya tidak mudah patah juga Ini akan awet banget karena pembuatannya dari bahan kayu maoni Dan di belakangnya poporkas juga ada bagian setan pui yang pasnya bisa dinyatuhkan untuk sesuai dengan selera kalian Dan di belakangnya poporkas juga ada bagian setan dan bau yang terbuat dari karet pentas Sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Lalu spek-spek senapan angin yang pertama kita bahas ke senapan angin yang kedua Untuk senapan angin yang kedua adalah senapan angin predator bumbara Kita bahas dari bagian belakangnya dulu Di bagian belakangnya sini sudah ada bagian poporkanya juga Untuk poporkanya ini menggunakan poporkas CTR atau poporkas maju-muntur Kalau yang tadi menggunakan poporkas kayu Kalau senapan angin yang kedua menggunakan poporkas CTR atau poporkas maju-muntur Dan di belakangnya poporkas juga ada bagian setan dan bau yang terbuat dari karet pentas Sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Dan di bagian sini juga ada bagian stand powernya juga Untuk bagian stand powernya ini bisa kalian petar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Alting big game itu untuk berang sel Untuk small game itu untuk yang buruan kecil Jangan capai kembali kalau menggunakan zat dan powernya Yang big game yang besar dan small game itu untuk yang kecil Dan di bagian sini juga ada bagian cembernya juga Untuk yang bernih ini juga sama Menggunakan cember 2 seri 6 semi CNC Untuk dua senapan angin ini masih menggunakan seri 6 semua Bukan full CNC tapi masih semi CNC Dan di bagian sini sudah ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya juga Kalau kalian menaruh teleskopnya pasti ada di bagian setan kan kan disini itu ada 2 perspective ada magazine dan juga ada single suit nya semis wy haltere magazine bisa kalian isi dengan magazine tapi kalau kalian suka yang magazine bisa kalian isi dengan single saja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai dan sedekan dan di sini ada pengisian pengusian ada magazine dan juga ada single suit nya untuk dibilang campartanya juga ada bagian tarikannya di sini untuk tarikannya menggunakan tarikan modern atau tarikan seat lever intinya bukan lagi menggunakan tarikan gerhead tapi di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan seat lever Sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu Karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan jet lever Dan disini tuh ada bagian hand gripnya atau pegangannya juga Untuk hand gripnya ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori juga Dan untuk di bagian sini juga ada bagian triggernya juga Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger mask bukan lagi menggunakan trigger classic Dan untuk di bagian trigger itu ada bagian safety trigger atau bagian pengaman pitunya Yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang Misalnya kalau senapan angin ini dipakai enak-enak itu akan banyak banget Karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian tidak lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memencet pengaman pitunya atau bagian safety triggernya saja Dan untuk bagian pengisian angin itu bagian pengisian anginnya itu ada di bagian sebelah sininya Untuk bagian pengisiannya sudah menggunakan minikupers sehingga tidak perlu kekuat tambahan lagi Dan untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian juga menggunakan pompanya dengan kompa kompresor juga Dan untuk kalian kalau ingin memiliki kapasit angin itu pasti ada di bagian manometernya Untuk otak manometer ada di bagian sini Untuk kapasit anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Ininya kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 itu bagian kan isi jangan sampai dienalkan Intinya agar senapan angin itu pasti tetap apapunnya tidak mudah buat cap juga Makanya kalau bisa setara saja jangan sampai kelihatan apalagi dienalkan untuk bagian pengisian anginnya Dan untuk di bagian depannya sini juga ada bagian larasnya juga Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras base pilihan Yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Untuk serombongnya or diameternya 22 untuk panjangnya Panjang larasnya 60 cm, alurnya 12 cm, or diameternya 14 cm Dan di bagian ujian sini itu ada bagian penutup asa Kan disiap senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua Untuk penutup asa itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tugannya menggunakan para dem juga Ini kalau kalian suka berwisit senapan itu bagian para dem saja Agar senyap dan agar tidak bisik untuk bagian larasnya Dan untuk di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga Untuk tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc Bukan menggunakan tabung gsm tapi disini menggunakan tabung venom Dan untuk di antara laras dan tabung dilengkapi dengan bagian serbongan Di bagian sini sudah ada bagian cincin rasnya Yang punya sebagai memperkuat atau memperhidrat antara laras dan tabung Sehingga tidak membelakoyang saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Misalnya kalau disini tidak ada cincin ras pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat Makanya disini dilengkapi dengan cincin ras agar aman Dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan aman banget kan intinya akan aman banget Karena disini sudah ada bagian cincin larasnya Langsung untuk tabung cepat dari kedua senapan angin Sekarang kita bahas itu harga dari kedua senapan angin ini Ketua senapan angin yang pertama harganya cuma 3.500.000 Sehasilnya pasti sudah ada bagian bonus bonus juga ada tujuh kelengkapan Itu ada tas talisan dan gantungan puru-puluru tas Semangat jenis perdam dan juga ada STKS-nya juga Dan di bulan Desember ini juga ada potongan harga di setiap pembelian Senapan angin di galeri senapan angin Jadi harga Rp35.000.000 menjadi Rp3.000.000 saja Dan untuk senapan angin yang kedua senapan angin Predator Bumbara untuk harganya itu harga Rp4.800.000 Dan pasti juga ada bonus bonus juga ada tujuh bonus Ada tas, talisan dan gantungan puru-puluru tas Semangat jenis perdam dan juga ada STKS-nya juga Dan untuk di bulan Desember ini juga ada potongan harga untuk di setiap pembelian Senapan angin di galeri senapan angin juga Untuk dari harga yang Rp4.800.000 menjadi Rp4.300.000 saja Ini harganya yang murah banget Kalian sudah mendapatkan senapan angin yang bagus banget Dan kualitasnya itu mantap banget dan juga ada tujuh bonus kelengkapan Dan juga ada potongan harganya juga Cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin disini juga ada garasinya Untuk di garasinya itu ada di garasinya tabung dan juga ada di garasinya akurasinya Garasinya tabungnya itu di dua bulan saja dan di garasinya akurasinya di dua minggu saja Dan untuk disini untuk packingannya juga menggunakan packingan kayu juga Sehingga lebih aman dan pastinya akan aman banget Saat diantar ke rumah kalian tidak akan rusak Karena disini sudah menggunakan packingan yang kayunya akan aman banget saat diantar ke rumah kalian Dan disini sebelum dikirim untuk senapan anginnya juga di tes dulu Biar kalian bisa lihat untuk bagian tes akurasinya sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian Dan disini untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini Kalian mencubungi nomor yang ada di bawah ini saja Kalau tidak ada di bawah ini hubungi nomor admin saja Dan di garasinya senapan angin juga menyediakan beberapa kelengkapan untuk senapan anginnya itu ada Tele, pompa, tripod, bipod, mimis dan juga ada lain sebagainya juga Untuk yang telenya itu ada berbagai jenis ada tele gamo, telespik dan juga ada tele basner juga Untuk telespiknya itu ada dua varian itu ada yang gil dan juga ada varian yang besar juga Untuknya kalau kalian minat dengan kelengkapannya kalian bisa dibubungi nomor yang ada di bawah ini saja Untuk cara pembayarannya disini ada dua cara pembayar itu ada bayar COD atau transfer atau bayar di tempat Salah COD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi kecerahan anda Dan untuk saat transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah link deskripsi saja Agar sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like Untuk titik gen salam ini bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya di RMA tentu diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya